Rizky Bilar mengaku sampai dipukul Lesti Kejora, gara-gara tingkahnya ke BBL, sebut istrinya Galak Rizky Bilar mengaku pernah dipukul Lesti Kejora karena tingkahnya ke anak sematawayang Rizky Bilar menyebut jika Lesti Kejora paling galak jika sudah menyangkut anak mereka Bahkan Rizky Bilar mengaku pernah mendapat bogem dari Lesti Kejora Padahal Rizky Bilar hanya bercanda dengan sang anak Ya, Rizky Bilar tak segan membeberkan tabiat galak sang istri, Lesti Kejora Hal ini diungkap Rizky Bilar saat bermain game Siapa Yang Paling Seperti terekam dalam video yang diunggah di kanal Youtube Leslar Entertainment Kamis 3 Februari 2022 lalu Dia paling bawel soalnya dan galak Ya, kadang-kadang misal saya bercandain anak ya, bongkar Rizky Bilar Ia menambahkan jika istrinya bisa bersikap galak terlebih mengenai anak Tak jarang aktor asal medan tersebut kena marah saat bercanda dengan Baby L Bahkan Rizky Bilar mengaku pernah dipukul oleh Lesti Kejora saat isem ke anaknya Memang dia termasuk galak, apalagi kalau menyangkut anak Kata Rizky Bilar Kadang saya bercandain anak, dan logikanya saya nggak mungkin nyubit Baby L Saya pura-pura doang nyubit, terus saya digaplok sama dia beneran Imbu Rizky Bilar Dibilang galak oleh sang suami, Lesti Kejora justru merasa jawaban sang suami kurang tepat Ia menambahkan dirinya memang galak terkait semua hal yang menyangkut keluarga Rizky Bilar pun membenarkan ucapan istrinya Belakangan ini menurut Rizky Bilar, Lesti Kejora malah kian berlebihan Pasalnya uang Rizky Bilar dan Lesti Kejora habis untuk belanja baju-baju bayi yang mahal Lesti Kejora pun beralasan uangnya habis demi konten jika ditegur Rizky Bilar Sayangnya alasan Lesti Kejora membuat Rizky Bilar kian keberatan Tingkah sang istri dinilai kelewat boros oleh Rizky Bilar Hal ini seperti tampak dari tayangan di kanal Youtube Leslar Entertainment Sabtu 5 Februari 2022 lalu, Rizky Bilar akhirnya mengutarakan keengganannya pada sang istri Siapa yang paling boros kalau belanja? Tanya salah satu karyawannya Dulu saya, sekarang dia Jawab Rizky Bilar Diungkap Rizky Bilar, Lesti Kejora selalu membeli baju-baju bermerek untuk bayi mereka Tentu saja biaya yang dikeluarkan Lesti Kejora tidaklah sedikit Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya untuk pakaian bayi Padahal menurut Rizky Bilar pakaian BBL tak perlu semahal itu Terlebih penggunaannya pun dalam jangka waktu yang terbatas Namun teguran Rizky Bilar ini langsung dibantah oleh Lesti Kejora Lesti menilai BBL harus terlihat mewah setiap hari karena menunjang kebutuhan konten Sejatinya Rizky Bilar juga ingin memanjakan BBL dengan barang-barang terbaik Namun ia hanya bisa pasrah kalau Lesti Kejora sudah bersikeras foya-foya Terima kasih telah menonton!